Reaksi Presiden Jokowi Dodo menjadi sorotan saat Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo terpleset menuruni tangga pesawat pada Senin 14 November. Ibu Iryana saat itu tampak mengegam erat tangan suaminya saat menuruni tangga pesawat saat tiba di Bandara Murah Rai Bali untuk menghadiri KT Konferensi Tingkat Tinggi atau KT TG20. Namun tiba-tiba Ibu Iryana terpleset dan tertunduk, terduduk di anak tangga. Sementara tangannya masih menggenggam erat tangan Presiden Jokowi Dodo. Seorang paspampres laki-laki berlari menyusul untuk membantu Ibu Iryana. Namun kemudian Presiden Jokowi Dodo tampak mengangkat tangannya sebagai simbol menolak bantuan dari paspampres laki-laki tersebut. Pasalnya saat itu Ibu Iryana tengah mencoba berdiri sendiri. Paspampres kemudian terdiam dan memastikan kondisi Ibu Iryana. Dari arah pesawat, ajudan perempuan dan laki-laki juga turut membantu Ibu Iryana untuk berdiri. Sementara itu, Sekretariat Presiden memastikan kondisi Ibu Iryana baik-baik saja pasca jatuh terplesek di anak tangga. Hal itu dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bei Mahmudin pada Senin 14 November. Bei mengatakan disiden tersebut tidak mengganggu kegiatan atau agenda yang diikuti oleh Ibu Iryana Jokowi Dodo. Pasca insiden jatuhnya Ibu Iryana Jokowi Dodo menerima kedatangan Ibu Negara Korea Selatan Madam Kim Kung Hee di Hotel Kempinski Bali pada Senin 14 November. Ibu Iryana menyambut langsung kedatangan Madam Kim Kung Hee di lobi kedatangan. Selesai berfoto di pendopo hotel, Ibu Iryana mengajak Madam Kim untuk melihat penampilan budaya Indonesia yakni gambelan Bali dan tarian penyambutan panyembrama. Ibu Iryana juga mengajak Madam Kim melihat sejumlah kain tenun endek Bali dan kerajinan silver Bali. Keduanya kemudian menuju rangkasi untuk melakukan jamuan minum teh bersama sembari diiringi musik biola dan sasando. Selesai jamuan minum teh, Ibu Iryana kemudian mengantarkan Madam Kim yang akan kembali ke hotel tempatnya bermalam selama di Bali.